Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, Alhamdulillah kita bersyukur pada kesempatan kali ini kita belajar kembali untuk mengisi waktu kita sambil beribadah yang lain. Tentu kita berharap agar Ramadan ini menjadi berkah dalam hidup kita. Nah, anak-anakku sekalian di antara keberkahan Ramadan itu karena di Ramadan ini Allah turunkan Al-Quran. Nah, beberapa kultum yang lalu telah disebutkan bagaimana manfaat, kemudian pahala dari membaca Al-Quran. Maka, dalam kesempatan ini kita akan lanjutkan kaitannya dengan bagaimana sikap kita terhadap Al-Quran. Dari Ibnu Mas'ud radiyallahu'an, Nabi s.a.w. bersabda, La hasada illa fithnaim. Tidak boleh bersikap hasad, kecuali dalam dua hal. Jadi, hasad itu, hasad itu, atau kedengkian itu dilarang. Karena kita sering berdoa, misalnya di dalam surat Al-Falak itu, di akhir surat, di akhir ayat, kita membaca wamin syariha sidin, idha hasad. Berarti hasad itu adalah sesuatu yang dibenci, atau tidak disukai di dalam surat Al-Falak. Bahkan ada satu hadis yang mengatakan, Al-hasadu takkulul khair kama takkulun narol khotobah. Jadi, kedengkian atau kebencian kita terhadap seseorang itu akan memakan kebaikan. Jadi, kebaikan orang lain tidak nampak di depan kita. Begitu juga kebaikan kita akan hilang. Seperti api yang sedang membakar kayu bakar. Maka, habislah semua kebaikan-kebaikan kita. Nah, namun dalam kesempatan ini justru ada dua hal yang boleh kita iri. Atau dengki. Yakni, yang pertama, رَجُلُونَ أَتَاهُ اللَّهُ قُرْعَانِ فَهُوَا يَاقُمُوا بِهِ أَنَاً لَيْلِي وَأَنَاً لَحَاً Jadi, kita itu boleh dengki, boleh iri kepada seorang laki-laki yang dikaruniai Al-Quran, kemampuan memahami, menghayati, dan mengamalkan Al-Quran di waktu malam maupun di waktu siang. Jadi, kalau dengki itu kan intinya adalah kita iri, kita tidak suka kalau orang lain mendapatkan sesuatu dan berharap sesuatu itu pindah pada kita. Nah, ini maknanya sebenarnya bukan dengki dalam arti negatif, tapi kita berharap, kita menginginkan seperti orang yang tadi itu. Yakni, orang yang mengamalkan Al-Quran di waktu malam maupun di waktu siang. Jadi, hidupnya itu selalu bercermin dan berpandu kepada Al-Quran. Anak-anakku sekalian, kemudian yang dibolehkan lagi untuk kita bersikap atau menginginkan kebaikan itu pindah kepada kita, yaitu Jadi, kita juga diharapkan mengikuti maksudnya. Jadi, dengki di sini itu maknanya mengikuti jejak. Orang yang dikaruniai harta, yang dia gunakan infak atau dibelanjakan di jalan Allah di waktu malam maupun di waktu siang. Anak-anakku sekalian, Jadi, Allah subhanahu wa ta'ala pernah berjanji kepada Ahlul Quran, yaitu akan diberikan keutamaan yang besar, pahala yang banyak, rajat yang tinggi, dan kenikmatan yang abadi. Maka para sahabat Rasulullah s.a.w. Dahulu kala, jika mempelajari 10 ayat Al-Quran, mereka tidak melalunya tanpa mempelajari makna sedang mengamalkan. Jadi, harapan kita di Ramadan ini, ayo kita pelajari ayat demi ayat, jangan sampai kita lewatkan amalan apa yang sesuai dengan ayat yang kita baca, lalu kita wujudkan dalam kehidupan nyata. Dan perlu diketahui bahwa Al-Quran yang terguna bagi para pembacanya, yaitu membaca disertai dengan renungkan, dan memahami maknanya. Perintah-perintah dan larangannya, jika kita jumpai ayat memerintahkan sesuatu, kita pun patut dan menjalankannya. Dan jika ayat itu merupakan larangan, kita berusaha dengan sekuat tenaga untuk menjauhinya. Kita bermohon kepada Allah, mengharapkan rida dan rahmatnya Allah, agar Allah menjauhkan kita dari azab. Allah menjauhkan kita dari siksa yang akan membuat kita tidak nyaman ketika di akhirat telah. Kemudian di dalam satu ayat, di dalam surat syat, ayat 29, A'udhu billahi minas saytoni rojim, kitabun anzalnahu ilaikamu barokun liyadabbaru ayati, ini adalah kitab yang diturunkan kepadamu penuh dengan keberkahan, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya, dan supaya orang-orang yang mempunyai pikiran, mendapatkan pelajaran. Jadi sekali lagi, Al-Quran ini adalah berkah. Al-Quran ini adalah rahmat dari Allah. Jangan sampai kita lewatkan, mempelajarinya, menghayati isi kandungannya, dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat muslim, Wa ma ajta ma'a qawmun fi baytin min buyutillahi, yatluna kitabullah, wa yatadaru sunahu baynahum, illa nazalat alayhim sakinatum, wa ghasyat hum rahmatu, wa haffad hum al-mala'ikatu wa zhakarahu lullahu fi man iddah. Tidaklah berkumpul satu kaum, di salah satu rumah, atau di satu tempat, seraya membaca Al-Quran, dan mempelajarinya di antara mereka, kecuali akan diturunkan ketenangan atas mereka. Jadi kalau orang itu yang rajin belajar Al-Quran, di satu rumah, di satu tempat, maka akan diberikan ketenangan. Serta mereka diliputi rahmat, kasih sayangnya Allah. Kemudian dikerumuni para malaikat, dan disebut-sebut oleh Allah kepada para malaikat, dihadapannya. Jadi dibanggakan. Apakah kita tidak ingin dibanggabanggakan oleh Allah, di depan para malaikat? Oleh karenanya anak-anakku sekalian, hiasi rumah-rumah kita dengan bacaan Al-Quran. Nauwi hu huyutakum bikira atil Al-Quran. Sinari, berilah cahaya rumah-rumah kita dengan bacaan Al-Quran. Semoga Allah meridai kita, Allah menjaga kita, dan Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami dan melaksanakan isi Al-Quranul Karim. Nasru minallah, wafatkun karib, wabashiril mu'minin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.